Hal ini membuat banyak siswa yang menggunakan dokumen kartu keluarga dalam PPDB Zonasi menjadi tersingkir. Kisru PPDB di Surabaya ini terjadi, puluhan orang tua, wali murid yang mendaftarkan anaknya masuk ke jenjang SMA, mendatangi kantor Dinas Pendidikan Jawa Timur di Jalan Jagir, Surabaya. Para orang tua ini memprotes kebijakan surat keterangan domisili sebagai dokumen pendaftaran pada PPDB Zonasi SMA yang dilakukan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Surat keterangan domisili ini dinilai tidak transparan. Para orang tua menuntut penghapusan kebijakan surat keterangan domisili yang buat siswa yang mendaftar menggunakan kartu keluarga tersingkir. Atau cuma numpang pak, kasihan yang kakaknya yang asli. Loh, mari kita itu kan penyuksesan pemerintah menggunakan donasi ya. Ayo, gak apa-apa. Tapi harus transparan. Harus transparan. Harus jujur. Harus jujur. Dan lebih mengutamakan kakak asli. Gitu loh. Jangan kakak domisili, surat keterangan domisili yang merajai. Itu kan yang gak fair, gak ada ngapain buat donasi. Kan penting gak usah. Kan yang undang sudah, apakah kita taruh apa nih leh? Kalau mau taruh jurnasi atau pakai domisili, ya sudah. Domisili aja, gak usah pakai kakak. Kemper di kantin kita. Iya lah. Semuanya. Para metron kan juga masuk akal, bisa dicek. Gitu loh. Mitra warga kan juga ada pengecekan di lingkungan. Pengecekan di wilayah, apakah benar ini bertempat tinggal di sini loh kan gitu. Kenapa domisili kok tidak dilakukan seperti itu. Gitu loh. Apakah sudah dilakukan pengecekan? Apakah itu benar rumahnya di situ? Kan gak jadi kecewa kita. Kita tidak bisa bersekolah di tempat kita sendiri. Kalah sama domisili. Iya. Yang pertama adalah masalah SKD. Kenapa SKD itu dimunculkan pada saat tahap kedua, ya ini jurnasi. Sehingga dengan adanya SKD ini, banyak orang berkeinginan untuk masuk ke SMS 97 mencari SKD ini. Padahal mereka tidak domisili di sana. Akhirnya bisa mengalahkan yang punya hak. Yang punya hak ini yang benar-benar asli warga sana tergeser semua dengan adanya SKD itu yang jaraknya lebih dekat daripada sekolah. Jadi itu, intinya kami menginginkan, kalau memang itu zonasi diperlakukan, ya SKD jangan dikeluarkan, minggir dulu cari solusi yang lain gitu loh. Tidak mengurangi haknya yang zonasi. SKD itu apa SKD? Surat Keterangan Domisili. Artinya yang kakak asli itu tersingkir ya? Tersingkir, yang dekat-dekat tersingkir. Seperti saya, mohon maaf ya, saya cerita. Saya jam 12.11.23.45 itu masih bertengkir. Setelah itu hilang. Pada detik-detik terakhir. Karena kalah dengan SKD-SKD yang ada di atasnya. Begitu banyak yang lain juga dirugikan. Ini hari terakhir ini Pak ya? Sudah terakhir. Kalau zonasi sudah selesai malahan, kemarin, nah sekarang sudah tahap yang kedua. Tahap yang kedua ini adalah prestasi. Nilainya, prosentasenya cuma, eh tahap ketiga, prosentasenya cuma 25 persen. Sulit bagi yang lain. Selama tiga jam aksi protes terpaksa gigit jari karena tidak ditemui oleh pihak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sementara Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Wahid Wahyudi, tidak bisa dikonfirmasi saat dihubungi melalui telepon. Sesuai jadwal pendaftaran PPDB jalur zonasi SMA di Jawa Timur, berakhir pada 24 Juni. Sementara pengumuman siswa yang diterima tanggal 25 Juni 2020 kemarin.